Kepentingan negara besar itu, kepentingan oligar, adalah kepentingan dirinya. Terkadang membuat ini lapar. Kalau dari hal ideologi, yang paling merusak adalah ideologinya Tiongkok. Karena komunisme. Tuhannya uang, bener gak? Amerika memandang paslon nomor dua, Pak Prabowo dan Gibran. Ini miring ke Tiongkok, dan ini lagi melaksanakan otoritarian. Jadi Tiongkok berada di nomor dua, kalaupun main kaki kedua, dia mungkin akan dipasangkan PDB. Saya ini melihat servonya Pak Prabowo ini kalah terus. Kalau dia tidak break patternnya, dia akan kalah lagi. Apapun yang dia kerjakan. Psikologi forensiknya. Yang tidak boleh kalah itu, begitu dia menyatakan masuk Prabowo Gibran, tidak boleh kalah. Jadi api yang paling besar, yang punya banyak marah dan punya banyak takut, itu ada dipasang nomor dua. Karena gak boleh kalah, dia menghalalkan seluruh cara. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya sudah menghadirkan tamu yang luar biasa, sahabat kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, narasumber kita ini, nama lengkapnya Pak Mardiguowi. Tapi bahas nama teriksaninya nih, Mr. Bosman. Gimana kabar Mr. Bosman? Alhamdulillah. Sehat kan? Alhamdulillah. Saya lihat kayaknya aku rancar hari ini. Oh itulah, mungkin... Mendung. Mendung demokrasi ya? Mendungnya di hati. Oh mendungnya di hati. Kalau saya membasakan seperti yang Andi Wijayanto katakan, mendung demokrasi katakan. Mendung demokrasi, itu baru tuh. Boleh juga. Boleh juga. Jadi, Mr. Bosman, hari ini kita lihat kemarin ya, banyak sekali pemberitaan kondisi-kondisi di depangan yang memperlihatkan kepada kita semua, walaupun kita melihatnya dari berita. Misalnya, ada di daerah-daerah tertentu, ada aparat menggunakan kekuasanya, meminta penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Mbak Waslo, untuk memasang CCTV. Dan terkonek di aparat negara itu. Satu, itu berita yang kita lihat. Betul. Dan menjadi pergunjingan ya. Kemudian kemarin, yang bukan berita, tapi kita bisa menyaksikan secara luas, karena disaksikan oleh TV, ada semacam mobilisasi, apa itu, perangkat desa. Katanya ada delapan organisasi perangkat desa yang hadir di GBK kemarin ya. Walaupun sebenarnya tidak secara eksplisit menyatakan itu deklarasi, tapi sepertinya itu lebih condong ke sana, karena hanya mengundang satu pasangan calon saja. Kan kalau mau fair, tiga tingannya dipanggil kan, tapi ini kan hanya satu calon. Oleh karena itu, menurut saya, kelihatannya perangkat desa ini sudah mulai dimainkan. Karena mungkin mereka melihat bahwa perangkat desa itu sampai dilapis terbawa ya. Sama dengan Mbak Binsa mungkin ya, Mr. Bosman. Oleh karena itu, sebagai orang yang lama berkecimpung dan praktisi intelijen, saya ingin menanyakan kepada Mr. Bosman, apakah kejadian yang tadi saya sebutkan ini, rentetan kejadian-kejadian ini, ini bisa memberi petunjuk kepada kita semua, bahwa ini semacam operasi intelijen. Ngeri-ngeri kayaknya. Kalau disebut operasi intelijen, itu harus senyap. Itu SOP-nya. Oke, senyap ya? Senyap. Jadi kalau ini di permukaan, bisa dibilang itu bukan operasi intelijen. Oke. Yang disebut operasi intelijen itu mungkin, kenapa ada sekian banyak kepala desa hadir, itulah operasinya. Jadi ada dua operasi. Yang senyapnya operasi intelijen, yang di permukaan adalah action biasa. Nah, ini memang agak miris, di mana perangkat desa itu sebenarnya instrumen yang harus netral. Gitu ya, sama seperti TNI, Polri, harus netral. Harus ya? Karena itu ada aturannya, ada pasalnya. Di undang-undang pemilu sudah jelas. Di undang-undang pemilu jelas. Dan kita tahu ada 86 ribu desa. Jadi kalau kelurahan itu kalau nggak salah sekitar 8 ribu kelurahan. Oke. Tapi kalau desa itu 80 ribu, 86 ribu. Luar biasa ya. Saya sangat kenal sekali urusan perdesaan ini. Waduh, ini gawat nih netizen. Inilah kalau kita bicara sama orang Teliksandik. Kenal betul ya strukturnya samping doa. Kenal betul, kenal betul. Jadi kita punya kaki-kaki organik di semua desa. Oke. Dan memang ada penggalangan dalam satu tahun terakhir. Ada penggalangan ya? Ada penggalangan. Dan dulu, kalau penggalangan itu termasuk operasi intelijennya? Itu betul. Kalau itu. Nah, memang penggalangan ini memang mengarah ke salah satu paslot. Oke. Jadi saya pikir, tapi selama itu belum naik ke permukaan. Oke. Itu belum salah. Belum salah. Belum salah. Ketika ini kemarin naik ke permukaan, itu tidak tepat. Benar nggak? Saya tidak menggunakan salah ya. Oke ya. Tidak tepat. Tidak tepat. Ini bahasa halus ya? Bahasa halus. Tadi benar, kalau tiga-tiga pasang tadi ada, itu mungkin fair. Oke. Iya kan? Begitu cuma satu, itu tidak tepat. Itu aja mungkin ya. Kita netralkan dulu nih diskusinya. Biar jangan dalam-dalam. Teman-teman netizen nanti gigi lima, stress semua. Oke. Oke, netizen. Oke. Jadi, itu fakta yang terjadi ya. Bahwa ada mulai semacam penggalangan yang dilakukan. Dan itu sampai ke desa ya. Sepertinya, kejadian-kejadian seperti ini, kondisi-kondisi seperti ini, ini pernah kita alami di jaman Orde Baru. Ya. Kebetulan pada saat itu saya masih menjadi aktivis mahasiswa, jadi saya merasakan betul ya. Betul. Seolah-olah itu kita kembali lagi ke belakang. Ada operasi-operasi semacam itu untuk memenangkan ya. Kelompok-kelompok tertentu, kalau di masa lalu, untuk melanggangkan status quo. Jadi, kalau operasi di masa lalu, itu operasi terjenaknya untuk melanggangkan ya, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, menurut saya ini kan tidak sehat bagi iklim demokrasi. Padahal kita tahu bahwa demokrasi kita sebentar lagi sudah sampai di ujung. Kalau dia sampai di ujung, kita menjadi role model nih kelihatannya. Semua negara akan berjermin ke kita. Semua negara akan datang di sini untuk belajar berdemokrasi. Tapi kalau kejadian-kejadian seperti ini dibiarkan, ini kan merusak demokrasi. Dan cita-cita kita menjadi role model demokrasi di Asia, itu menjadi sirna. Kira-kira bagaimana menurut pandangan Mr. Bosman? Kita belajar banyak dari Orde Baru. Salah satunya adalah bagaimana cengkeraman 32 tahun beliau menjabat itu sampai akal sehat kita tuh sampai gak bisa menerima gitu ya. Maksudnya, di akal sehat gini, kayaknya gak harus gini deh. Tapi action tuh kayak gak ada jalan gitu ya. Lalu, entah mengapa, saya karena mungkin berangkatnya dari geopolitik. Oke. Geopolitik artinya kan kawasan. Oh, kawasan. Kawasan. Saya melihat tokoh pertama yang juga ingin forever menjadi raja adalah Putin. Putin tuh tahun 2000 menjadi pemimpin Rusia. Harusnya ya, secara negara demokrasi yang dia pilih, paling lama ya 2-3 masa jabatan. Tapi dia bikin jabatan dia sampai 2036. Gila. Bayangin, dia sudah mendesain dirinya berkuasa di Rusia sampai 2036. Well designed. Gitu. Nanti di sini Medvedev lah yang jadi, nanti di sini pokoknya intinya dia gitu ya. Hebat ya Putin ini. Kemudian yang kedua Erdogan. Oke. Sama, 24 tahun juga menguasai Turki. Rapih. Gitu ya. Gak ada gejolak. Gak ada gejolak. Oke. Bahkan kemarin ada angkatan muda di tentara yang coba kudeta. Lewat. Rapih. Bersih lagi. Bersih. Bahkan hampir 7 ribu taruna di tahanan masuk semua karena coba kudeta. Terus terakhir adalah Xi Jinping. Xi Jinping ini 2013 menjadi pemimpin di Tiongkok. Oke. Nah ini harus klarifikasi. Saya menyebut Tiongkok karena negara. Saya tidak pernah menyebut Tionghoa sebagai ras. Tionghoa ras ya? Tiongkok negara. Tiongkok. Dan kita tahu dia clean clear selama masa jabatan. Dia gak akan turun sebelum mengambil Taiwan. Ini ceritanya. Obsesi. Jadi dia buat semua gimana dia menjabat sampai 2037. Kalau perlu. Ini semua nih berencana. Lalu entah bagaimana. Gitu ya. Indonesia ikut. Di Indonesia kok ikut. Gitu. Entah bagaimana di Indonesia ikut. Mulai ditata juga. Jadi saya keingat apakah ingin segitu lama berkuasanya apakah pendapat di kepalanya adalah hanya gue satu-satunya orang yang bisa ngelola negara ini supaya jadi negara besar. Saya pikir. Itu doktrin. Siapa yang mengatakan itu? Gitu ya. Itu yang saya bilang. Terus. Tadinya saya masih tidak percaya. Tapi boleh cek di fakta digital. Bahwa saya memprediksi 2024 itu adalah Prabowo Jokowi. Itu saya prediksinya 2019 pada saat Pak Jokowi dilantik jadi presiden. Oke. Bayangin ini jadi lima tahun yang lalu. Iya. Kita sudah menebak bahwa hal ini akan terjadi. Gitu ya. Oke. Jadi saya mungkin tidak terkejut sewaktu ada perubahan-perubahan tau-tau yang saya surprise adalah oh Gibran yang jadi. Cuma-cuma surprise itu aja gitu ya. Balik. Balik. Dan kalau mau lihat supaya saya nggak dibilang bullshit. Nanti saya kasih screenshotnya. Ya cara ini buat 2019 saya sudah buat bahkan fotonya sudah buat. Oke. Gitu ya. Jadi kenapa hal itu bisa kita tebak? Oke. Gitu. Inilah yang saya pikir harus dibuka di sini apa di episode berikutnya? Nah ini dibuka aja di sini ya. Mr. Bosman ini luar biasa. Jadi intinya adalah kita tahu Pak Jokowi saat ini merasa dirinya populer. Populer ya? Di seluruh lembaga survei yang ada di Indonesia kesukaan terhadap beliau di atas 80% katanya. Katanya walaupun itu bisa di challenge dengan hasil surveinya EF sudah bisa men challenge. Betul, 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 betul. Nah jadi karena tinggi sekali populerismnya terus dia juga merasa ada banyak unfinished business. Yang dia merasa kalau dia tidak selesaikan itu dia merasa legacy-nya tidak selesai. Walaupun sudah dikasih kesempatan 10 tahun legacy-nya. Legacy dalam arti fisik ya? Nah ini yang saya tanya. Saya sesungguhnya berharap Pak Jokowi itu karena dia adalah penggalang revolusi mental, maka legacy yang ditinggalkan itu adalah spirit atau konsep atau idea. Idea tentang revolusi mental yang bisa diterjemahkan. Tapi di ujung kok fisikal, maksudnya kok jadi IKN gitu, jadi fisik. Itu saya pikir terjadi perubahan pada diri beliau. Jadi saya pikir ini pendapat pribadi sekali lagi. Ada apa Pak Jokowi? Apakah dua kali menjabat sebagai wali kota, dua tahun sebagai gubernur, sepuluh tahun sebagai presiden masih kurang? Menjabat publik, melayani publik masih kurang. Beliau masih mau jadi pelayan lagi? Pelayan atau penguasa? Nah ini dia nih. Kita kayaknya harus tanya beliau, Bapak ini lima tahun lagi itu mau jadi pelayan? Atau mau jadi penguasa? Karena kalau pelayan, orang akan ikhlas. Itu kalimat bagus tuh. Kalau jadi penguasa, orang tidak akan ikhlas. Kira-kira seperti itu. Saya baru nengah juga posisi itu. Kan harusnya abdi, harusnya pelayan ya? Iya, harusnya pelayan. Atau jadi penguasa ya? Oke, netizen, teman-teman, Anda yang bisa menjawab nih. Nanti tolong di komen ya. Kalau lima tahun lagi entah dia pinjem tangan Mas Gibran, itu dia sebagai pelayan atau sebagai penguasa? Teman-teman jawab ya? Oke. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Jadi kalau kita melihat itu kondisinya, Mr. Bosman, bahwa ada sesuatu ya. Kalau dipotret secara geopolitik tadi, ini semacam memberi dia inspirasi dari kejadian-kejadian di sebelah sana. Di negara lain. Lain, kan gitu ya? Betul, betul. Kalau kita potret dari segi geopolitik. Tapi yang ingin saya tarik lebih dalam, bahwa apakah di dalam Pilpres nanti yang akan kita lakukan di tahun 2024, tidak ada semacam konspirasi? Karena Anda sudah terlanjut berbicara tentang geopolitik, apakah tidak ada kemungkinan terjadi konspirasi internasional untuk melaksanakan atau melakukan atau katakanlah mendukung. Ada konspirasi internasional untuk mengendorse, mendukung calon-calon tertentu di dalam Pilpres 2024 nanti. Karena tadi kan Anda bicara tentang geopolitik, kalau Anda berbicara tentang geopolitik, maka di bayangan sang ya, kayaknya akan muncul juga semacam konspirasi internasional untuk mengarahkan dukungan kepada paslon tertentu. Saya tuh kadang-kadang kalau ditanya sama Brother Abraham Samad ini, hati itu kayak geter gitu ya. Karena pertanyaan itu agak menusuk. Tapi kalau kita tidak jawab, ini adalah pertanyaan yang mewakili banyak netizen. Ini kan sebenarnya netizen sebenarnya yang bertanya gitu ya. Kalau buka kesannya kita jadi kayak telanjang gitu ya, tapi saya pikir gini deh, demi acara ini, demi masyarakat. Demi mencerahkan. Demi mencerahkan, saya pikir begini, beberapa kali kaki organik dari negara adidaya Amerika itu saya bertemu. Oke. Kaki organik. Gak usah disebutkan namanya. Iya betul. Nah, disitu mereka ini berkata bahwa 10 tahun terakhir di mana Indonesia itu pemerintahnya miring ke Tiongkok. Dan banyak sekali misalnya wilayah-wilayah yang harusnya masih negara Amerika dapat benefit. Seperti di sumur tertentu di Kalimantan Timur, sumur minyak tertentu di Sumatera gitu ya. Yang terus diambil, dinasionalisasikan pertamanya. Kemudian miring juga ke Tiongkok juga gitu. Jadi Tiongkok diberikan privilege ya? Privilege. Dan 10 tahun terakhir itu, bukan dari Indonesia saja, bahkan dari seluruh ASEAN itu, sepertiga GDP Amerika itu turun. Sehingga kalau dia misalnya growth per tahun 2-3 persen itu hampir 1,5 persen hilang. Dan mereka harus ambil balik. Itu kalimat dari pesan sponsornya. Mereka harus ambil balik. Nah, pertanyaannya mereka di mana? Bener kan? Kalau mereka di perubahan atau mereka di perpanjangan? Satu lagi apa itu? Berkelanjutan. Berkelanjutan. Menurut kita pasti mereka di perubahan. Bener nggak? Itu analisa kita ya? Analisa saja, karena dia nggak ngomong. Kemudian saya tanya. Tentunya perang kamu, bukan sama kita dong. Perang kamu adalah perang negaramu, mewakili negaramu. Tiongkok ngapain? Dia kasih buka itu posisi Tiongkok. Wah, digitalnya memang udah dikuasai di Indonesia ini oleh pro Tiongkok supaya saya bilang mereka di mana? Ya, jujur aja. Jadi yang sekarang atau yang di ini. Waduh, saya pikir menarik. Jadi Tiongkok ke sini, ini belakangnya keperubahan gitu ya. Terus saya tanya. Jadi digital dia sudah kuasa ya? Yang Tiongkok udah kuasa digital. Jadi kita nggak heran begitu ada bicara langsung tersebar. Dan toolnya salah satunya TikTok tentunya. Karena punya sana. Dan saya bisa ngomong begini, karena 5 akun TikTok saya asal 1500 pasti hilang. Jadi saya merasa Tiongkok ada masalah sama gue. Masalah intelijen. Masalah intelijen. 5 akun TikTok saya asal udah 150 ribu hilang. Jadi saya bilang buat lagi nggak yang kenam. Tapi saya bilang oke, kita kan nggak ada matinya. Dia kan? Die hard. Gue bikin lagi yang kenam. Oke, lanjut cerita ini. Jadi saya bertanya. Gue masih nggak percaya. Jadi kita selalu tidak percaya bahwa lu akan action. Actionmu apa? Karena saya lihat dulu Anda memang masuk ke oposisi lebih aktif. Tapi sekarang saya lihat operasi di mana-mana negaramu itu nunggu selesai aja. Lu nggak mau modeling di muka. Jadi kalau dulu mereka operation. Sekarang nggak. Mereka nunggu di muka doang. Nunggu di dekat-dekat finish? Udah dekat-dekat finish aja. Dia nggak mau create dari awal. Saya bilang gitu. Jadi itu permainan asin sekarang begitu. Berarti berubah metodenya? Berubah metodenya. Metode yang lalu konspirasi asingnya itu dia di awal? Di awal. Dia masuk bener-bener menggiring dari awal. Menggiring ya. Sekarang dia di ujung saja. Dia mau create dulu ya? Iya. Sekarang dia tidak create. Apa yang ada dia mainin. Oke. Nah kasih saya indikasi. Oke. Kasih saya indikasi. Jadi saya kasih tau ke publik ini sekarang. Oke. Bener nggak? Jadi tool kami dua. Currency dan bursa. Jadi kalau mendadak bursa di Indonesia uang itu ditarik keluar. Oke. Dan itu udah mulai ambruk. Kami mulai action. Itu kita bisa deteksi dia mulai melakukan sesuatu? Dia mulai melakukan sesuatu. Oke. Terus yang kedua adalah currency. Jangan kaget kalau currency Toto jadi 15.800, 16.000, 16.300. Bener nggak? Dollar jadi langka. Oke. Kami action itu kodenya. Oke. Itu dia ngomong ya sama Mr. Boseman? Itu ngomong. Saya bilang, waduh. Ini gak bercanda nih. Karena kita tahu. Kaget juga Mr. Boseman dengar pada saat itu? Surprise juga. Oh surprise. Tapi saya pikir, oke itu kode. Kode ya. Itu kode. Saya pikir oke kita tunggu aja kodenya itu masuk. Jadi hal ini bisa menjadi acuan. Bahwa memang mereka mengendalikannya kan pakai economic warfare. Gitu. Jadi mereka, oke saya tunggu. Bener kan rupiah ke 16.000-an atau 16.300 dan rupiah dolarnya langka gitu kan? Itu aja paling indikasinya nih. Oke. Berarti kalau dari diskusi itu kalau Mr. Boseman lihat bahwa apakah sekarang ini yang tadi didiskusikan itu sudah mulai mengarah ke sana? Faktanya. Kondisi-kondisinya. Pra kondisinya sudah. Kayaknya belum. Kayaknya belum. Karena ini kan masih 90 hari ya. Ya. Dia belum memulai. Kayaknya belum. Karena. Kondisi di lapangan seperti tadi kalau lihat rupiah. Belum juga. Belum juga. Belum juga. Karena mereka bisa action itu hitungan detik kok. Itu bukan hal yang mereka harus dari sekarang dicicil. Enggak. Oke. Sekali action. Itu one time kok itu. One time. Aku curiganya begitu. Karena dia merasa juga 98 itu 32 tahunnya. Oke. Itu SOPnya agak mirip gitu. Oke. Kalau begitu saya sudah bisa menangkap nih siapa. Tapi kalau misalnya di luar itu tadi. Di luar itu yang melakukan konspirasi. Kan pasti metodenya berbeda. Setuju saya. Nah itulah. Jadi di dunia shadow. Kalau sesuatu dibocorin. Itu sesuatu gak akan jadi. Jadi saya selalu berpikir. Apa metode di luar itu. Gitu loh. Itu bedanya. Jadi ini dibocorin. Kenapa dia bocoring saya. Saya bocoring ke netizen. Jadi netizen harus mikir nih. Oke. Karena setelah itu saya pikir. Apa lagi metode dia. Karena kalau dia bocoring. Pasti gak itu yang terjadi. Bukan itu yang dilakukan. Bukan itu yang dilakukan. Gitu. Intellijen mau gak mungkin bocor. Oke. Iya kan. Jadi kalau ditanya. Apa metodenya kita cari lagi. Bener gak? Oke. Kalau begitu. Saya bisa mengidentifikasi. Kolompok asing mana tadi. Itu yang punya metode begitu. Negara asing mana. Tapi yang saya ingin tanya sama Mr. Bosman. Keliatannya kali ini. Saya bukan praktis intelijen. Seperti Mr. Bosman. Saya cuma mengamati aja dari jauh. Dan mungkin merasakannya. Keliatannya agak berbeda nih. Karena ada kepentingan asing yang berbeda-beda. Yang saling berhadapan. Head to head mereka mungkin. Kalau menurut saya. Apakah Mr. Bosman melihat juga itu seperti itu. Contohnya begini. Ada desas-desus. Ada berita. Menyatakan. Ada uang nih di parking. Di Singapura kan. Untuk nanti pada saatnya akan digelontorkan di Indonesia. Kalau sudah tiba saatnya. Dalam rangka Pilpres. Untuk menggolkan paslon tertentu. Apakah Mr. Bosman memonitor itu atau memotret juga prakondisi itu? Itu sudah bocor di mana-mana. Jadi bahkan di video-video sudah bocor di mana-mana. Jadi kita gak pernah terpikir dengan sesuatu yang. Dan itu umum ya. Apakah itu dari asing atau itu dari oligar. Kita masih walau-walau. Tapi yang jelas memenangkan salah satu paslon. Untuk negara tertentu. Sekali lagi. Ini sebenarnya pembelajaran buat Indonesia. Pembelajaran buat Indonesia. Oke. Saya ingin lebih memperjelas nih. Ini untuk edukasi netizen. Negara tertentu yang kita maksud ini. Di sini yang saya maksud tadi. Kalau saya membacanya. Tolong diluruskan kalau salah. Antara Tiongkok dan Amerika. Dia akan bermain di Pilpres ini. Sepertinya begitu. Kalau saya lihat ya. Kalau menurut kacamata Bosman sebagai praktisi intelijen. Apakah kedua negara ini memang sedang melakukan prakondisi. Atau perencanaan untuk melakukan sesuatu ketika waktu itu sudah tiba. Jadi ada hal yang mungkin teman-teman netizen harus kasih tau juga. Iya. Bahwa negara ketiga yang harus kita. Antisipasi. Antisipasi adalah Singapura. Jadi ada tiga ya. Ada tiga. Oke. Jadi jangan dulu. Tiongkok, Singapura, dan Amerika. Yes. Saya malah melihat Singapura jauh lebih powerful. Daripada dua negara Tiongkok dan Amerika. Powerful dalam Pilpres nanti? Dalam Pilpres manapun. Oke. Manapun ya. Dari sebelumnya. Dan ini harus kita kasih tau. Karena Singapura sekali lagi. Itu adalah negara kecil. Di antara ini Melayu. Oke. Persis seperti Israel di antara seluruh negara Timur Tengah. Timur Tengah. Oke. Dia ini ringkih. Ringkih ya? Dia ringkih. Seringkih Israel. Kompak aja itu. Mesir, Yordan, Saudi, Iran, Irak. Asal bisa kompak? Kompak. Selesai itu sebenarnya. Cuman yang lainnya gak bisa kompak? Cuman dibikin tidak kompak. Oke. Dia bikin ya? Oke. Itu bahasanya. Oke. Karena itu kita teriak-teriak dari sini. Yang ini gak nyerbu-nyerbu tuh. Yang Mesir malah gak mau nerima pengungsi. Bener gak? Yang Yordan perbatasan juga. Eh lu jangan perang. Nanti gue kena gitu ya. Padahal kita udah setengah mati disini. Kita udah setengah mati gitu. Disini gak ada action-action. Nah. Singapura tuh ingin negaranya hidup seribu tahun. Dia kebanyakan adalah turunan Chinese dah gitu aja kan. Iya gak apa-apa. Di antara Muslim, di antara Melayu. Dia harus survive. Dan investasi dia terbesar di Indonesia. Itu fakta ya. Jadi kalau ingin mengganggu investasi dia, mengganggu ini, dia dirugikan. Oke. Bener gak? Oke. Yang mendadak Bosman jadi presiden terus bilang, semua uang disana yang Indonesia ini gue tarik kesini miskin tonton dia. Gitu kan? Makanya dia gak mau Bosman jadi presiden. Itu contohnya. Ya jadi, Singapura itu bukan ofensif, bukan mau perang sama Indonesia. Dia cuma Indonesia harus stabil. Itu kepentingannya ya? Itu kepentingannya. Stabil aja ya? Stabil. Oke. Itu. Supaya dia tetap bisa dagang. Karena itu dia bermain ke yang cenderung mengamankan posisi Singapura. Gitu. Kalau Tiongkok dan... Paman Sam. Paman Sam. Dia cuma memerlukan sumber daya alam. Jadi kecil. Kepentingannya lebih kecil. Kecil. Cuma sumber daya alam. Kan dia cuma... Cepurinya nikelnya pok. Karena dia untuk menghidupkan sekian miliar penduduknya. Dia butuh sumber daya alam. Dari Indonesia. Dari Indonesia. Ini juga sama. When you control food, kata Amerika, you control people. Oke. When you control energy, you control country. Oke. When you control currency, you control the world. Oke. Jadi Amerika itu harus control currency, control energy, dan control food. Itu kuncinya Amerika untuk menjadi negara super power. Nah, salah satu control energy adalah Indonesia nih. Yang penting buat Amerika, supaya dia tidak turun lagi, dia perlu energinya Indonesia dikendalikan. Bukan sebagai Indonesia sebagai produsen. Indonesia sekarang adalah net buyer. Oke. Dan dia mengendali distribusi dan ini minyak dunia. Jadi dia berkepentingan. Terus Tiongkok sama, dia berkepentingan. Tapi Singapura, dia berkepentingan atas semuanya stabil. Hmm. Ini berbeda nih. Oke. Strateginya berbeda. Jadi kalau dia menggelontorkan tertentu, itu pasti demi kepentingan Singapuranya. Oke. Ini yang saya pikir, para paslon harus menyadari nih. Oke. Dan masyarakat juga harus menyadari bahwa negara tetangga itu juga ingin survive. Iya. Ya tau-tau yang jadi ala-ala bossman yang sangat agresif, tau nggak? Oke. Iya kan? Iya, iya. Bawaannya pengen menjadikan Indonesia negara konfederasi. Iya. Bener nggak? Iya, iya. Tau-tau kita gabungin semua negara ASEAN ditambah 14 negara. Oke. Asia Pasifik, tau-tau di bawah konfederasi Indonesia, kita menjadi negara agresor, lemes Singapura. Bener nggak? Dia nggak mau. Kayak gitu kan? Gitu, kira-kira. Oke, jadi ada tiga negara ya berdasarkan analisa intelijen yang mungkin akan bermain di Pilpres 2024. Tapi masing-masing punya karakter yang beda-beda. Betul, betul. Kalau seperti itu berarti boleh dikatakan bahwa siapapun nanti pemenangnya itu tetap punya afiliasi terhadap negara-negara tertentu. Nah, gampang itu melihatnya. Pada saat seseorang menjabat, negara pertama mana yang dia kunjungi, itulah vendornya. Gitu. Gitu ya? Sesederhana itu. Sederhana ya? Sesederhana itu. Jadi netizen, walaupun Anda tidak perlu belajar dunia intelijen, cukup sederhana itu ya. Kepada siapa, yaudah itu vendornya. Oke. Jadi kita lihat negara mana yang dikunjungi, berarti itu vendor. Berarti satu menjabat. Kalau menurut Bosman sebagai praktisi intelijen, apa dampak negatifnya terhadap rakyat Indonesia dari pertarungan mereka nanti di Pilpres itu? Kepentingan rakyat Indonesia sebenarnya simpel. ada makanan di meja, sehat, bisa pendidikan anak dan lain-lain. Kita itu simpel. Kenapa? Karena mayoritas, 75% penduduk Indonesia itu pendidikannya hanya 7 tahun sekolah. SMP rata-rata. Sehingga cara berpikirnya sangat sederhana. Nah, kepentingan negara besar itu, kepentingan oligar, padahal kepentingan dirinya. Terkadang membuat ini lapar. Ini yang kadang-kadang lupa. Mengurus ini. Ini yang kita bilang bahwa kalau terlalu miring ke sini, lupa. Nah, saya berharap ke depan cobalah berpikir tentang piring saudara kita itu. Kesehatan mereka, kesejahteraan mereka, kebahagiaan mereka. Karena bisa dikatakan saat ini lupa karena gini rasio kita makin menjauh. itu udah terbukti bahwa selama 9 tahun itu tidak pro-rakyat. Kan itu aja ukurannya. Berarti masa kepemimpinan Pak Jokowi itu ya, 9 tahun. Kira-kira itu tidak pro-rakyat. Itu kita tahu kok. Kalau dikasih bansos, itu bukan pro-rakyat. Pro-rakyat itu bukan ngasih membuat rakyat tangan di bawah, tapi membuat rakyat tangan di atas. Berdaya. Berdaya. Gitu. Kalau dikasih-dikasih-dikasih, oh dia pro-rakyat. Nggak gitu. Itu disuapin namanya. Disuapin namanya. Bukan diberdayakan ya. Betul. Oke. Kalau begitu, Mr. Bosman, apakah di antara ketiga negara ini yang kemungkinan besar akan bermain di dalam Pilipres nanti kita, mana di antara tiga negara ini yang kemungkinan besar akan merusak demokrasi negara ini. Jadi dia cawe-cawe, tapi sekaligus dengan cawe-cawenya itu sebenarnya merusak demokrasi. Oke. Kalau secara materi dan keinginan Singapura itu tidak akan merusak. Karena dia malah ingin ininya stabil. Demokrasinya? Demokrasinya stabil. Dan negaranya stabil. Karena berkepentingan dia. Oke. Yang paling merusak, ya bisa dibilang dua-duanya. Yang namanya Amerika itu dia menekannya merugikan sekali. Oke. Jadi ini kalau saya boleh ada Cunggu, saya potong. Tapi bukankah kalau kita menganalisa dari ketiga negara ini, ini pendapat pribadi saya loh ya, yang punya value itu terlepas daripada orang mengatakan bahwa dia juga rasis Amerika menurut saya. Dia punya value. Jadi mendingan Amerika daripada Tiongkok? Saya nggak katakan begitu. Tapi di antara ketiga negara ini yang masih punya value itu Amerika. Itu Amerika. ada kalangan yang berpendapat begitu. Oke. Ini saya cuma mau menyampaikan. Ada kalangan yang berpendapat. Iya. Karena Amerika kalau negaranya itu dia tetap ya, rakyatnya bisa rasis misalnya, ya, tapi konstitusinya itu menjaga betul yang namanya asasi. Nah, itu yang saya mohon. Konstitusinya menjaga yang betul namanya demokrasi. Betul. Jadi itulah value. Tapi negara-negara yang saya tidak sebutkan, nggak ada value. Konstitusinya tidak menjaga betul yang namanya HAM, tidak menjaga betul yang namanya demokrasi. Mungkin rakyatnya menghargai HAM, mungkin rakyatnya menghargai demokrasi. Tapi konstitusinya tidak menghargai itu dan tidak menjalankan. Jadi kalau untuk mengukur value sebuah negara, dia konstitusinya. kalau dari hal ideologi, yang paling merusak adalah ideologinya Tiongkok. Oke. Karena komunisme. Oke. Kalau dari segi ideologi? Dari segi ideologi. Amerika demokrasi. Oke. Itu dari cara ideologi. Jadi kalau saya memilih, saya nggak mau ada Tiongkok. Oke. Gitu ya, kalau saya memilih. Kerusakan yang ditimbulkan oleh Amerika itu sistemik. Oke. Jadi kalau kita mess around sama Amerika, itu sistemik. Sekali ditahan dolarnya, habis kita. Jadi, dia bikin dolar kita 25 ribu aja. Bubar negara ini. Gitu. Tiongkok tidak bisa menghancurkan kita. Dia masuknya dengan ideologi. Dan ideologi istilahnya mati. Ini kita bicara efek destruktifnya. Destruktifnya, ya. Jadi kalau misalnya Amerika mau tekan Indonesia dengan dolar dibikin 25 ribu, terus ditarik semua investasi, kita collapse. Persis seperti tahun 98. Oke. Tapi Tiongkok, kalau tarik investasinya, kita malah senang dapat barang. Oh. Itu bedanya ya? Itu bedanya. Jadi kalau tanya, yang merusak. Secara sistem, Amerika lebih merusak. Oke. Sistemnya? Tapi secara ideologi, Oke. Kita paling nggak cocok dengan Atheist tadi. Oke. Wah itu mah langit dan bumi sama kita. Kita bangsa yang sangat spiritual dan religius. Gitu ya. Oke. Ini Tuhannya uang, bener nggak? Oke. Berhalanya? Berhalanya duit ya? Duit gitu. Itu yang saya pikir dua-duanya tidak nyaman. Tapi kalau kita berperang, pertama usir Amerika. Kalau perang? Tentunya kita harus independen dulu, bener nggak? Kita tidak boleh, devisanya tidak bergantung lagi pada Amerika, sistemnya tidak bergantung lagi pada multilateral IMF dan lain sebagainya. Kayak gitu lah kira-kira. Kalau tanya, kita ready? Nggak. Karena itu kita terbelenggu. Oke. Kalau begitu, saya ingin terkecil lagi nih, Mr. Bosman. Kalau begitu, ini kan ketiga negara ini melihat nih. Dia udah lihat nih, ketiga pasangan calon. Kan tadi kita bicara bahwa Amerika itu punya value dalam hal konstitusi ya. dalam hal konstitusi. Negara-negara lain mungkin dalam hal konstitusi kita masih mempertanyakan tentang value. Walaupun mungkin dalam praktek masyarakatnya ada value. Ini harus dibedakan. Betul, betul. Amerika dalam praktek negara itu dia punya value. Oleh karena itu, ketika dia ingin campur tangan untuk mendukung pasuan tertentu, kan dia punya value demokrasi, punya value HAM. Betul. Oleh karena dia punya value HAM, punya value demokrasi, maka bisa ditebak siapa-siapa yang akan dia endorse. Udah langsung kita buka aja. Amerika pasti ke satu udah gitu aja udah. Pasti udah gitu aja udah. Amerika nggak mungkin ketiga ya? Nggak mungkin. Dianggap sosialis. Nggak mungkin. Ke PDP. Nggak mungkin. Dia ke satu. Ke satu. Tidak mungkin kedua. Dua tabrakan ideologinya. Ini lagi menjalankan otoritarian. Itu yang saya maksud. Maksudnya Amerika kan kelihatannya dia tidak akan mungkin karena dia mempertahankan yang namanya value demokrasi. Fairukan demokrasi. Betul. Dan value HAM. Dia lihat bahwa pasangan ini kan tidak mencerminkan demokrasi. Karena tidak praktek nepotisme. Ini sekali lagi Amerika memandang paslon nomor dua. Iya. Bener nggak? Oke. Pak Prabowo dan Gibran mewakili 8-9 tahun mereka yang merasa Amerika dirugikan. dengan ini miring ke Tiongkok. Dan ini lagi melaksanakan otoritarian. Oke. Udah pasti nggak? Mempertekkan politik dinasti. Iya. Itu berlawanan dengan demokrasinya. Yang berlawanan kan. Maka dia nggak akan mungkin di situ ya. Sementara ini sosialis. Oke. Dia mereka kapitalis. Iya. Gitu kan. Tapi kan kadang-kadang mereka bertemu juga dalam satu kepentingan. Masih akan berdamai di sini. Bener nggak? Masih akan berdamai di sini. Tapi saya melihatnya begini. Bahwa Amerika nggak mungkin ke dua ini karena Amerika itu tak terhadap yang namanya konstitusi. Demokrasi ya. Setuju. Dia menganggap ini ada pelanggaran demokrasi nih di sini kan. Setuju. Dia nggak mungkin kelihatannya begitu ya. Kalau dia masih punya ideologi yang kuat ya. Toolnya Amerika itu memang jualan demokrasi dan jualan hak asasi. Itu memang toolnya Amerika. Jadi begitu hak asasi itu dikena korupsi itu di... Kan dia selalu melawan itu kan. Gitu ya. Karena terus terakhir ya tadi begitu menciptakan otoritarian anti-demokrasi udah. Dia meninggalkan ya? Dia meninggalkan. Itu yang dilakukan waktu Amerika meninggalkan Turki. Karena Erdogan melepasalkan otoritarian. Ya. Jadi ditinggalkan. Ditinggalkan. Oke. Jadi mereka berlawanan sama otoritarian. Si Jinping juga otoritarian. Dulu waktu Deng Xiaoping tidak. Gitu. Karena itu Ford Reagan dengan Deng Xiaoping tahun 78 sampai 80-an itu dekat sama ini. Begitu otoritarian Amerika langsung berlawanan. Ini ada pelajaran yang bisa kita petik. Ketika Amerika meninggalkan Erdogan Erdogan bisa survive dan memenangkan Pilpres. Betul. Artinya saya bilang apa? Bahwa tidak selalu yang di-endorse yang didukung penuh oleh Amerika itu bisa memenangkan Pilpres. Betul. Setuju. Ini netizen ini harus yang waspada nih. Oleh karena itu bisa nggak sedikit saya katakan begini Mr. Bosman tolong saya diluruskan. Keliatannya saya agak tidak sepakat kalau misalnya Amerika tidak akan mungkin ke paslon 3. Karena tadi Anda katakan bahwa beda ideologi sosialis dengan kapitalis. Tapi apakah dalam keadaan-keadaan tertentu dalam kepentingan-kepentingan tertentu dia bisa saja bersatu. Karena dia lihat begini misalnya paslon 3 ini masih bisa diharapkan menyelamatkan demokrasi dan HAM. Sehingga mau tidak mau dia masih bisa memilih-milih antara 3 dan 1. Kalau pengalaman kita pengalaman di dunia intelijen apa yang Amerika lakukan kita petakan di Argentina dulu dia lakukan apa di Venezuela dia lakukan apa segala macam kan lama-lama kita tahu kebiasaannya Amerika. Oke. Bahwa dia pun sama sosialis di Venezuela pun sosialis demi komunis hilang dia masuk. Jadi lawannya Amerika itu kan komunis lawannya demokrasi gitu ya. Atau kalau dia bukan negara komunis otoritariannya yang dilawan gitu ya. Kita lihat di antara chemistry tentunya yang belum ada warna adalah pasangan Amin. Maksudnya belum ada warna dia benar-benar netral karena belum pernah memimpin yang dalam arti ini. sehingga dia bisa ketemu di tengah. Pasti ketemu di tengah. Di sini dia udah tahu di sini otoritarian yang kedua ya. Yang kedua di sini pahamnya sosialis. Yang bisa mungkin dia bisa cair sedikit di sini tapi di sini emang udah gak mungkin gitu. Yang dua gak mungkin ya. Yang dua gak mungkin gitu. Oke kalau begitu berarti bisa saya menarik kesimpulian yang dua ini di backup Tiongkok ya. Di backup Tiongkok. Ini analisa intelijen ya. Analisa intelijen ya. Di backup Tiongkok. Singapur di mana? Singapur tuh sebenarnya kepentingannya adalah dia bisa ketiga-tiga ini? Dia bisa ketiga-tiganya. Oke. Yang pentingnya stabil. Itu yang diminta. Jadi dia bisa masuk infiltrasi ketiganya adalah kalau lo nanti begini ya sama Singapura kalau ini masuk begini ya. Dan itu tidak merugikan. Oke. Jadi tidak merugikan bahwa Singapura untung besar. Enggak juga. Dia ingin Indonesia stabil. Jadi kalau ditanya miring kemana? Dia akan miring yang menang kan? Bener gak? Jadi Singapura ini main di semua kaki ya? Main di semua kaki. Jadi mungkin kalau ditanya besarnya mana? Mungkin besar yang menang. Yang bakal menang di mana di antara ketiganya yang punya instrumen bisa menang. Di nomor dua. Gitu kan? Instrumen bisa menang. Instrumen ya? Iya. Walaupun instrumen itu instrumen yang bisa diperdebatkan ya? Instrumen itu walaupun harusnya tidak boleh dipakai ya? Iya. Maka bisa diperdebatkan. Bisa diperdebatkan gitu. Oke. Kalau begitu kita udah tahu nih pertanyaan netizen. Jadi nomor satu dan nomor tiga ini bisa Amerika ada di situ. Betul. Tapi nomor dua pasangan nomor dua sudah jelas-jelas Tiongkok. Tiongkok. Dan Tiongkok pun bisa di nomor tiga. Tapi gak mungkin di nomor satu? Gak mungkin di nomor satu. Kalau Singapura bisa ketiga-tiganya? Bisa ketiga-tiganya. Oke. Kalau begitu kalau menurut kacamata Bosman sebagai seorang intelijen. Intelijen itu kan gak pernah pensiun nih. Jadi Mr. Bosman gak bisa bilang saya udah gak di dunia intelijen. Dunia intelijen itu gak pernah pensiun ya? Gak pernah pernah pensiun. Jaringannya jalan tuh. Kalau menurut Mr. Bosman siapa yang kemungkinan besar akan memenangkan pertarungan ini dari ketiga ini? Karena ini kan pasti Mr. Bosman sudah merayang nih di bawah dunia intelijen. Jadi sejauh ini kita ngeliat sisi psikologinya. Ya, psikologi forensiknya? Iya, psikologi forensiknya. Oke. Yang tidak boleh kalah itu nomor dua. Itu psikologi forensiknya? Iya. Begitu dia menyatakan masuk Prabowo Gibran tidak boleh kalah. Jadi api yang paling besar yang punya banyak marah dan punya banyak takut itu ada dipasang nomor dua. Jadi disitu ada marah dan ketakutan? Yes. Jadi itu yang membuat force-nya kuat untuk memenangkan? Ada insecurity-nya. Oke. Ini drive-nya besar. Oke. Kalau ini adalah yang pasang nomor satu. Ini mewakili kegelisahan yang tidak mendapat porsi perhatian mereka selama delapan tahun. nomor satu berarti disini ada kegelisahan. Kegelisahan. Kegelisahan dan perasaan. Kekecewaan. Disini. Numpung disini. Gitu. Common sense. Common sense. Common sense masyarakat ada disini. Ada disini. Oke. Gitu. Jadi kalau lihat dari dua api ini saya melihat ini yang bakal menang. Ini bicara api ya. Bicara api. Psikologi. Psikologinya. Karena dia gak boleh kalah. Oke. Karena gak boleh kalah. Dia menghalalkan seluruh cara. Itu yang saya kadang-kadang ini pendapat pribadi. Kok gue jadi gak selera ya. Kalau tiga. Tiga ini kejepit. Jadi dia gak bisa dapat pahit ini. Dia cuma dapat militannya mereka sendiri. Mereka dapat ya ya darlingnya mereka sendiri. Ya umatnya mereka dari dulu ya itu aja yang mereka dapat. Karena itu saya pikir karena posisi ini sebenarnya remis. posisi ketiganya remis. Maka babak kedua adalah penentu segalanya. Oh berarti Anda yakin ada babak kedua ya? Yakin saya. Ada yang menarik dari Mr. Bosman bahwa paslon dua ini akan menggunakan segala cara untuk bisa memenangkan apapun yang akan dilakukan. Karena ada dua hal. Ada kemarahan di situ. Ada kekecewaan di situ. Ada ketakutan di situ. Berarti kalau begitu itu berbahaya dong. kalau orang menggunakan apa saja untuk mereka menangkan berarti dia bisa melanggar rambu-rambu etika, rambu-rambu mora, bahkan rambu-rambu hukum untuk menggunakan pertarungan. Itu yang saya bilang saya takut. Saya jadi takut sama kelompok ini. karena dia akan bisa mempraktekkan itu. Oke, kalau begitu itu kan kita tinjau dari segi fisikologi forensiknya. Tapi ada juga teori di fisikologi forensik yang saya pernah baca. Ada juga teori yang bisa membalikkan itu. Bahwa ada kecenderungan misalnya orang yang sudah DNA-nya kalah. Iya, iya, iya. Oke ya? Itu kalau pernah baca buku itu ya, fisikologi forensik. Ada orang yang punya DNA kalah. itu dia masih memerlukan beberapa fase terus kalah baru nanti dia memasuki fase kemenangan. Iya. Kalau saya baca dari buku fisikologi forensik nomor dua ini masih dalam fase kekalahan belum memasuki fase kemenangan. Bagaimana teori yang saya baca apa benar atau salah? Saya ada yang menarik nih ya. Sebenarnya agak sedikit berlawanan kayak tadi. Ada satu hal yang membuat saya ini bertanya sama banyak orang keluarga di rumah nanya sana sini sana sini saya ini gelisah. Udah hampir mungkin tiga bulan terakhir saya gelisah dan lagi dinyetir mobil lagi ngobrol segala macam. Saya selalu saya selipkan pilih yang mana ini new mind. Gitu ya? Itu pribadi. Jadi saya merasa old mind itu sudah tidak akan membuat Indonesia menjadi negara berdaulat di tahun 2045 pada saat Indonesia 100 tahun merdeka. Saya selalu gelisah gitu. karena di teman-teman satu itu teman-teman agamis. Pas lon satu ya? Pas lon satu. Terus saya ketemu sama teman-teman PKS dia bilang lu lebar dikit lah ke nasionalis kalau perlu ke kiri lah ke sosialis saya bilang gitu supaya lu lebih lebar gitu ya. Sama ini juga terlalu ini gak ada agamisnya nih yang nomor tiga nih. Yang sosialis ini kurang merapat kesinilah kurang ke hijau gitu saya pikir gitu. Terlalu merah loh gitu. Kurang memong kemisnya ya? Iya. Nah yang di tengah ini lucu nih. Kan dia mengklaim nasionalis ya. Mengklaim. Agak lucunya begini. Jadi ada sebuah istilah applied psychology psychology terapan yang namanya servomekanism. Oke. Nah saya minta teman-teman netizen menyempatkan membaca atau informasi ini untuk dicerna gitu ya. Teman-teman begini. Ceritanya gini. Manusia itu terdiri dari otak atau hardware dan pikiran atau software. Ini semua orang udah tahu deh ini bukan ilmu baru gitu ya. Otak manusia itu hardware manusia itu mau dia Caucasian orang bule mau dia negritos orang item mau dia oriental mau dia dari manapun. ukuran otak itu sama. Panjang neuron saraf sama volume otak sama berat otak sama gak ada bedanya manusia satu dengan manusia yang lain. Selama disebut homo sapien kita sama. Bener ya? Sama. Lalu otak ini karena hardware perlu software. Oke. Software itu namanya pikiran. Oke. Jadi yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain bukan otaknya tapi pikirannya. Nah pikirannya terbagi dua lagi gitu. Pikiran atas sadar atau disebut conscious mind dan pikiran bawah sadar atau subconscious mind pikiran bawah sadar bukan alam bawah sadar ya itu mah demit itu isinya. Demit itu. Ini pikiran bawah sadar. Nah di dalam pikiran bawah sadar itu ada satu yang namanya habit atau kebiasaan. Kebiasaan itu apa? Kebiasaan itu adalah tindakan yang diulang-ulang jadi kebiasaan. Oke. Nah kebiasaannya ada kebiasaan baik ada kebiasaan buruk. Oke. Ya kita selesai. Nah ada yang menarik kebiasaan ini kalau diteruskan itu ada namanya servomekanism. Jadi teman-teman kita ulangnya lagi. Tindakan yang diulang-ulang jadi kebiasaan kebiasaan yang diulang-ulang jadi servomekanism. Saya mau menerangkan servomekanism dulu. Oke. Servomekanism ini kesannya semesta yang mengatur. Kalau kebiasaan itu kita yang mengatur. Contoh eh yuk main tanes yuk badan sholat gitu ya. Itu kita yang mengatur. Terus kita udah dateng jam 7 dia dateng setengah 8 atau jam 8 karena diberangkatnya telat. Oke. Jadi dia terlambat karena dia buat terlambat. Karena habit dia emang terlambat. Tapi kalau servomekanism ini kesannya semesta. Contoh semesta ini gini pesawat ke Surabaya dari Cengkareng jam 7 kita udah dateng jam 5.30 harusnya gak terlambat kan tapi pesawatnya take off jam 11 itu namanya servomekanism karena dia udah servonya terlambat. Ini nanti ada hubungannya dengan kekalahan yang berturut-turut. Jadi saya ngeliat kita harus kenal servo kita. Oke. Jadi ada servo kantong kosong. Ini teman-teman saya sebelum saya menceritakan servonya Pak Prabowo nih ada servo kantong kosong ini begini dia katakanlah gaji 10 juta. Pertanyaannya bisa nabung gak dia? Gak bisa karena dia nyicil rumah nyicil motor 10 jutanya habis. Suatu hari dia dapet gaji ke 13 10 juta plus 10 juta. Harusnya dia bisa nabung dong yang 10 juta. Entah bagaimana tau-tau mobilnya tabrakan. AC-nya jebor. Jadi duit itu keluar lagi. Terus berjalan lagi 10 juta dulu duitnya habis lagi. Begitu dapet 10 juta plus 20 juta harusnya bisa nabung. Ada aja mertua sakit lah anak sakit lah. Jadi ada cara semesta untuk membuat kita tidak bisa nabung. Itu namanya servo kantong kosong. Gitu ya. Sekali lagi servo itu ada positif ada negatif. Oke. Servo positif itu misalnya sahabat netizen pasti ada yang di luar sana kalau kita mau ke Plaza Senayan malam minggu jam 7 nyari parkir susah. Tapi kalau sama dia gampangnya dapetnya. Oke. Itu servo positif. Kita mau bicara servo negatif dulu ya. Nah saya ini melihat servonya Pak Prabowo ini kalah terus. Kalau dia tidak break patternnya dia akan kalah lagi. Apapun yang dia kerjakan. Itu ya. Itu servonya satu. Tapi dia didukung oleh orang yang servonya menang terus. Pak Jokowi ini dua kali menang di wali kota satu kali Jakarta dua kali presidensi. Servonya menang terus. Pertanyaan saya. Waktu dia menang dia sama PDIP dan Bu Mega. Servonya Pak Jokowi. Kalau dia tidak dengan Bu Mega dan tidak dengan PDIP apakah servo keberuntungan itu masih jalan sama dia? Saya gak tau nih. Begitu kan? Jadi itu yang tanda tanya. Itu jadi tanda tanya. Nah. Pak Prabowo juga sama. Dia beruntun kalah melawan Pak Jokowi. Tapi begitu bersama. Apakah ini jadi break pattern? Ini jadi menang? gitu servo. Jadi teman-teman di sesi kali ini bukan saja servo Pak Prabowo dan servo Pak Jokowi kita buka tapi teman-teman di rumah kan pasti punya servo. Servo itu yang disebut rat race. Rat itu tikus race itu lari. Tikus itu merasa dirinya lari tapi larinya di tempat. Servo itu yang membuat Anda jalan di tempat ini adalah servo negatif Anda. Kembali lagi kita ke servonya Pak Prabowo. Apakah dia masih belum merubah patternnya sehingga walaupun dia pakai segala skenario dia bisa kalah dan Pak Jokowi akan pakai servo menang tapi sama Bumega. Sekarang dia tidak sama Bumega. Kita dengan PDIP jangan-jangan itu menjadi break pattern menjadi kalah di kali ini. Benar nggak? Itu kira-kira teori servo mekanisme. kalau ditanya bukunya namanya Psycho Cybernetic guru besarnya namanya Dr. Maxwell Max. Jadi Anda pelajari tentang servo mekanisme itu karena ini bisa merubah sebuah tindakan bernegara ini. Agak sedikit shock nih dengan teori. Jangan-jangan Bang Abraham ini ada teori baru lagi nih. Oke jadi kalau begitu kita udah bisa tangkap. Terakhir jadi Bum Bosman tetap berkesimpulan bahwa Tiongkok berada di belakang pasul nomor dua. Nomor dua. Itu kesimpulannya? Ya jadi Tiongkok berada di nomor dua kalaupun main kaki kedua dia mungkin akan dipasangan PDIP. Amerika tidak mungkin bersatu dengan otoritarian dan tidak mungkin bersatu dengan komunism. Oke. Yang netral adalah nomor satu atau pasangan Amin. Singapura Singapura akan bermain di semuanya demi satu hal negara stabil ASEAN stabil. Oke. Jadi kalau ini merupakan ancaman misalnya dengan ini tertentu misalnya mendadaknya terlalu agamis membuat ancaman buat Singapura dia bisa memilih nomor dua atau nomor tiga. Oke. Kesimpulannya bahwa ketiga negara ini nyata-nyata akan bermain di PINPS 2000. Oh iya kalau ditanya ketiga negara ini adalah pemain yang sangat serius karena apa yang dilakukan selama 10 tahun terakhir itu bagi Amerika merugikan bagi Tiongkok menguntungkan. Dia akan terus bermain di sini. Inilah saya harap pemerintah ke depan itu lebih berdaulat untuk tidak bergantung kepada ketiganya. Tiga negara itu siapa? Singapura Tiongkok Tiongkok dan Amerika tidak bergantung tapi kesejajaran equal ya? Equal jangan dependent gitu ya jangan didikte jangan didikte itu yang kita harapkan dari siapapun nanti yang menjadi pemimpin negara ini. Oke terima kasih Mr. Bosman telah mencerahkan kita nih dan membucorkan bucoran intelijen bahwa siapa siapa yang bermain dan kemana mereka dan sudah nyata-nyata tadi apa yang sudah disampaikan dan ini luar biasa informasi yang tidak akan mungkin kita dapatkan lagi. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.